bisa menjaga dia itu tidak gampang teman-teman sehari dua hari, tiga hari, sampai sebulan dan alhamdulillah saya bisa menjalani sendiri dengan semuanya meskipun bahasa tidak bisa, cuma pakai bahasa isarat selamat menikmati selamat pagi teman-teman selamat berhalifin libur alhamdulillah sekarang libur teman-teman, sekarang hari jumat di Taiwan ada tanggal merah dan alhamdulillah libur kerja tapi saya libur kerja pun harus tetap ngadudan teman-teman, saya sudah siap nih mas bos juga sudah siap perkenalkan nama what is you name? my name is? nama saya adalah? nama you nama aku nama aku nama aku siapa? 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 umurnya Mas Lin 30 teman-teman jadi banyak yang nanya umurnya saya umurnya Mas Lin berapa ya sekarang saya perkenalkan dulu nama saya Sukartilah namanya Pajemtilah katanya tapi teman-teman saya itu berhubung ya orang Taiwan enggak bisa ngomong R diambil belakangnya aja tilah kayak gitu jadi keluarga saya keluarga bos saya manggil saya tilah ada juga yang temen dari Indonesia yang di Indonesia sana manggil saya dengan sebutan Mbak Karti ada juga yang Mbak Titi ada yang Mbak Tilah itu mah terserah kalian semuanya ya mau manggil apa saja boleh dan sebelumnya saya lanjut cerita Hai memperkenalkan diri ya saya menjaga Mas Bos ini sudah sembilan tahun sekarang bulan 12 sebenarnya sembilan tahunnya tanggal 25 tepatnya 25 Desember 2013 ya Pertama kali datang ke Taiwan dan langsung menjaga Mas Mas Sopo mau Mas Sopo mau Mas Sopo mau Mas Sopo mau Mas Lin ganteng ya Oh Mas Lin ganteng lagi nyeting HP orangnya maaf ya tanggal 25 bulan Desember eh 25 Desember 2013 yang lalu saya menjaga Mas Bos Lin ini Hai sebelum datang ke Taiwan memang seharusnya kita harus memiliki dokumen-dokumen ya teman-teman memang awalnya saya masuk ke sebuah PT gitu PT saya dulu ada di Malang Oh nama PT nya MSS kamu nggak salah ya mitra sinergi sukses gitu di Malang Jawa Timur dan awal saya masuk ke PT itu saya sama temen diajak sama temen jadi tetangga gitu eh diajak awal mulanya sih saya keberatan ya teman-teman soalnya saya mempunyai anak kecil yang kecil dulu umur empat tahun yang kecil adiknya kakak yang disini itu terus kakak dulu baru umur sekitar SMP kelas mau SMP kelas satu ya kalau nggak salah umur 12 tahun dulu yang besar jadi kenapa saya nekat ke Taiwan meninggalkan anak-anak saya itu karena mungkin satu mungkin karena ekonomi ya itu yang paling utama terus yang kedua mungkin ya semua orang mempunyai masalah dan lain sebagainya nggak usah saya utarakan karena itu mungkin menjadi privasi saya ya Hai sepertinya seluruh saya enggak tega meninggalkan anak-anak tapi saya tuh pengennya anak saya itu memiliki pendidikan yang lebih layak daripada saya teman-teman saya dulu merasa Oh saya kurang mampu untuk membiayai anak-anak gitu makanya saya juga nekat dan anak saya saya titipkan ke neneknya nenek dari bapaknya anak-anak gitu ibunya dari bapaknya jadi saya nekat emang saya minta izin ke ke ibu mertua saya kalau saya mau nyitipin anak saya soalnya saya mau cari ya rezeki laparnya nyari nafkah buat mereka untuk masa depan mereka juga dan Alhamdulillah saya mendapatkan sponsor waktu itu tapi juga harus menggunakan uang dalam masuk PT tersebut lupa saya dulu uangnya berapa ya mungkin kurang lebih 3 jutaan yang kayak gitu untuk mengurus dokumen dokumen masuk ya dokumen yang waktu mau masuk ke PT itu yang perlu dibutuhkan kalau nggak salah itu ada ijazah surat nikah sama akte kelahiran itu saja yang bawa dari rumah itu sama KTP kalau yang lainnya diurusin sama sponsor Oh kayak SKCK dan lain-lain surat dokter periksa sana sini terus ngurus dokumen dokumen-dokumen kayak gitu udah sponsor dulu yang ngurusin teman-teman jadi saya masuk ke PT selama kurang lebih kalau nggak salah dua bulan setengah ya dan Alhamdulillah saya langsung mendapatkan job saya udah deal job tapi waktu itu job saya tuh waktu itu ya yang saya tanda tanganin dulu itu ya kalau nggak salah itu mengurus anak dua umur tiga tahun kalau nggak salah waktu itu ya yaudah waktu itu deal Hai dapet job jaga anak ya udah katanya visa saya turun saya langsung terbang ke Taiwan akan tetapi sampai di agensi Taiwan saya diambil agensi dari Bandara itu langsung dikasih tahu kamu jaganya Oh seorang adik laki-laki-laki-laki kalau di Taiwan namanya Titi ya waktu itu umur 19-20 tahun dia saya kaget teman-teman ya saya kaget loh bukannya saya yang jaga anak kayak gitu Oh bukan kamu kan waktu itu diwawancarai sama buliknya itu ya dulu saya yang mewawancarai buliknya dia sama kakaknya yang nomor dua itu yang suka ada di video itu Oh iya itu kamu jaganya adiknya dia umur 20 tahun dia kecelakaan dan sekarang ada di rumah sakit ya kagetlah saya Oh nanti kamu jangan salah Oh ya saya bengong Oh coba saya ganti ya katanya Iya Oh yaudah nggak papa saya bilang tapi setelah masuk rumah sakit masuk rumah sakit ya mungkin udah ada di video yang sebelumnya betapa gagetnya saya mendapatkan Mas Bos yang kayak gitu mungkin nanti ada di layar ya awalnya tuh Mas Bos kayak gitu teman-teman bernafas masih menggunakan ventilator yang nggak boleh lepas dari tengkorokannya kalau lepas dia bisa ya fatal kayak gitu Hai saya juga nggak bisa nggak mampu harus bagaimana ya tapi untungnya lah di sekitar rumah sakit itu banyak kok teman-teman dari Indonesia yang saya bisa minta tolong kalau seandainya saya tidak bisa bahasa dan saya tidak paham jarak cara menjaga Mas Bos waktu itu ya dia ada salah satu temen dari kalau nggak salah dari Jumbang apa itu mungkin dulu agak lebih dewasa dari saya tadi waktu itu baru satu hari datang satu hari harus membantu Mas Bos balik badan setiap dua jam sekali teman-teman Oh dan harus membantu dia untuk sedot dahak soalnya dia kan nggak bisa nafas jadi ventilator dilepas kita harus membantu sedot yang ada dahak di tengkorokan kalau enggak disedot nanti bisa menyumbat pernafasan gitu jadi waktu itu saya tuh harus berusaha sendiri jadi teman-teman emang kalau Pak Bos saya itu tidak menuntut untuk harus cepat bisa ya tapi kan pihak rumah sakit yang biasa membantu Mas Bos untuk membantu dia sedot dahak balik badan dan lain-lain kan menuntut saya untuk cepat-cepat bisa gitu tadi waktu itu eh saya berusaha untuk cepat bisa gitu selalu minta tolong teman gimana caranya sedot dahak supaya dia tidak kesakitan gimana cara memandikan dia gitu perlahan-lahan saya itu belajar sendiri dan Alhamdulillah setelah satu minggu meskipun bahasa saya nggak bisa ya soalnya bahasa juga itu susah teman-teman bahasa Mandarin paling susah jadi setelah satu minggu belajar saya itu bisa sedot dahak dulu dan untuk memandikan dia dirancang itu saya pelan-pelan sekali soalnya kan banyak impus banyak ada ventilator dari mana-mana selang untuk membantu dia itu banyak sekali peralatan di tubuhnya jadi saya itu berusaha semaksimal mungkin supaya saya bisa menjaga dia itu tidak gampang teman-teman sehari dua hari tiga hari sampai sebulan dan Alhamdulillah saya bisa menjalani sendiri dengan semuanya meskipun bahasa nggak bisa cuma pakai bahasa isarat kalau dia nanya saya saya nggak tahu itu cepat saya lari nyari teman dia ngomong apa jadi saya itu perlahan-lahan bisa itu dengan saya tidak bisa itu mencari teman supaya tahu tadi itu yang dibicarakan itu apa mungkin dia juga jengker dulu ya cuman kan saya berusaha untuk bisa dan Alhamdulillah perlahan-lahan meskipun dengan waktu yang lama itu saya memahami bahasa sedikit demi sedikit kayak gitu jadi begitulah teman-teman awal perkenalan saya sama Mas Bos perkenalan saya hari ini itu saja tentang saya nama saya siapa umur saya tuh sekarang 43 paham saya tidak menyembunyikan umur-umur buat apa sih bagi saya yang penting saya sihat saya bisa mencari rezeki yang halal tentunya dengan menjaga Mas Bos sampai sekarang dan Alhamdulillah sampai sekarang sudah 9 tahun Insya Allah sampai kapanpun mungkin kalau saya masih kuat saya masih akan tetap menjaga beliau dengan segala kemampuan saya gitu doakan yang terbaik buat saya sama Mas Bos saja dan terima kasih yang selalu menanyakan umur Mas Bos kenapa itu tersebut mungkin udah ada di video sebelumnya sih Mas Bos itu kecelakaan dan ditabrak sebuah mobil dari belakang kayak gitu di suatu perempatan dan yang menabrak tuh seorang kakek kayak gitu saja ya pokoknya intinya Mas Bos itu bukan sakit dari lahir teman-teman sakitnya dari sebuah kecelakaan 10 tahun yang lalu untuk sekarang udah 10 tahun yang lalu ya jadi untuk teman-teman yang penasaran atau mempertanyakan Mas Bos sakit apa saya menjaga dia itu udah berapa lama ya begitu mungkin sampai disini saja video saya teman-teman ini perkenalan saya dan Mas Bos Mas Bos namanya Lin warganya Lin Yusyang Yusyang itu panggilan saya panggilan dia ya kalau saya manggilnya Mas Lin terus terang dari dulu saya manggilnya Mas Lin saja berhubung kalian yang banyak bertanya namanya siapa ya Mas Lin aja kadang ada yang manggil namanya Masih kalau teman-teman saya memanggil dia tuh Masih Masih dimana kayak gitu udah biasa bukan saya tidak sopan dia juga paham itu Mas artinya apa kakak dan begitu saja ya mungkin video saya cukup sampai disini saja teman-teman perkenalan saya umur saya kerja saya dan keseharian saya menjaga Mas Bos ini saya mau ada acara keluar Mas Bos ada acara sama teman-temannya tapi gak baik untuk diambil foto soalnya itu soal kadang saya tuh ngambil foto juga lihat-lihat ngambil video itu lihat-lihat situasi dan kondisi kalau bisa diambil saya ambil kalau enggak enggak Assalamualaikum terima kasih next video tunggu video saya selanjutnya I love you love me aku mau berangkat bye bye katanya terlambat loh bye bye bye